Oke sebelum kita lanjut guys, buat kalian yang pengen top up di game Genshin Impact, Honkai Starrel, atau di game-game lain kesan kalian yang tertera disini Kalian bisa top up di Xenomarket, ini tempat top up murah dan terpercaya Untuk caranya sangat mudah, kalian tinggal masukkan UID kalian disini, pilih servernya juga Kalian juga bisa gunakan e-wallet untuk metode pembayarannya Dan jangan lupa juga untuk gunakan kode promo Royce Draguni untuk mendapatkan potongan harga Gue rekomendasikan kalian untuk daftar akun kalian di Xenomarket.com untuk menikmati harga paling murah se-Indonesia Ditunggu apalagi top up sekarang juga di Xenomarket Link pemilihannya ada di deskripsi Halo guys, kembali kembali dengan Royce Disini di game Honkai Starrel Oke di video kali ini mari kita cek untuk kit top up dan juga untuk status dari light cone signature-nya Dan untuk bannernya si top up nanti akan di update di sekitar 4 hari lagi ya Di tanggal berapa? Sekitar tanggal 26 ya Oke sekarang kita cek untuk trashnya nih guys Yang pertama overdraft yang mana serangan basic attack dari top up nanti akan kehitung sebagai serangan lanjutan Lalu trash berikutnya financial turmoil Damage top up dan nambi nanti akan meningkat ketika melawan musuh yang memiliki fire weakness Lalu yang terakhir ini stong smarket Nah setelah nambi melancarkan serangan saat berstatus windfall bonanza Top up akan memulihkan energi tambahan Status bonanza ini kalian nanti akan dapatkan ketika top up melancarkan ultimate-nya Oke untuk material ascension seperti ini dari upgrade trashnya itu dari weekly pantelia Dan untuk material ascension karakternya ini shearing steel blade Oke selanjutnya basic attack seperti ini Ketika trash overdraftnya adaptif berarti basic attack sudah kehitung sebagai serangan lanjutan Nah untuk tekniknya Nah ketika kalian menggunakan tekniknya topas nanti akan memanggil si nambi Terus nambi nanti akan secara otomatis mencari peti harta biasa Ingat peti harta biasa saja dan juga bisa mencari troter dalam jangkauan tertentu Ini enak banget dipakai buat eksplorasi untuk mencari chest ya Buat teman-teman yang belum ambil chest di area tertentu juga tuh Nah selain itu juga topas nanti akan memulihkan energi setelah nambi melancarkan serangan pertamanya Pada pertempuran berikutnya Teknik ini juga nanti akan memberikan tambahan kredit guys ketika memenangkan pertempuran ya Nah selain itu juga ketika kalian melancarkan tekniknya topas di simulated universe Kalian juga nanti akan dapetin tambahan cosmic fragment dalam jumlah kecil juga Lalu ada peluang kecil juga untuk memperoleh satu benda langka di simulated universe secara acak ya Nah telanya topas itu nanti akan memanggil nambi saat pertempuran dimulai Lalu nambi nanti akan memiliki speed awal dalam jumlah tertentu Nah ketika saatnya nambi ini beraksi nambi akan melancarkan serangan lanjutan ya Pada satu musuh yang berstatus proof of death Nah selain itu juga kalau misalnya musuh berada di status proof of death Lalu musuh tersebut terkena serangan lanjutan dari rekantin Aksi nambi nanti akan didahulukan lagi guys Lalu selama dalam giliran nambi sendiri efek pendahuluan aksi tidak dapat dipicu ya Lalu saat topasnya gugur nambi akan menghilang Sepertinya nambi itu hanya menyerang musuh dengan status proof of death ini ya Kalau nggak ada proof of death di musuh ya kayaknya nambi nggak akan menyerang ya Oke selanjutnya di bagian skill Nah untuk nge-apply proof of death sebenarnya cukup mudah sih Nah kalian gunakan skill ke musuh yang ditarget Musuh tersebut nanti akan memasuki status proof of death Nah selain itu juga ketika kalian sudah memasuki pertempuran ya Nah ketika aksi rekan tim itu beraksi atau dimulai Topas nanti akan mengakibatkan satu musuh secara acak memasuki status proof of death Ya awal pertempuran pun juga nanti topas langsung akan memberikan status proof of death ini secara random ke musuh ya Yang artinya ketika gilirannya topas sudah beraksi kalian gunakan skill Kalian bisa pilih lagi musuh lain untuk memasuki status proof of death Nah skillnya si topas ini juga dianggap sebagai serangan lanjutan Jadi basic attack dianggap sebagai serangan lanjutan Skill sudah dianggap juga sebagai serangan lanjutan Apakah talent topas itu akan aktif kalau dirinya sendiri atau si topas ini itu menggunakan serangan normal attack atau menggunakan skillnya dia Mengingat kedua serangan ini kan sudah dianggap sebagai serangan lanjutan ya Talentnya katanya akan aktif ya Baik itu serangan lanjutan dari teman party maupun serangan lanjutan yang dimiliki sama si topas Yang penting mas status musuh itu berada dalam proof of death Nah proof of death ini juga nanti akan meningkatkan damage serangan lanjutan yang diterima target Yang artinya untuk teman party yang memiliki serangan lanjutan pun juga ini akan mendapatkan tambahan damage ya Yang mana ini sangat bagus sebenarnya untuk karakter-karakter seperti Jingyuan, Himeko, Herta dan juga Kelar pastinya ya Untuk ngebuff damage serangan lanjutannya Di level 10 damage serangan lanjutan itu akan meningkat sebesar 50% Mantep ya Wah gue penasaran lah sih kalau misalnya digabungkan sama Jingyuan ini kayak gimana ya Ini belum lagi kalau misalnya relik serangan lanjutan itu sudah ada ya Karena kalau kalian perhatikan relik untuk meningkatkan damage dari serangan lanjutan itu masih belum ada teman-teman ya Kalau sudah ada gue yakin karakter-karakter yang memiliki serangan lanjutan itu akan naik down lagi coy Oke selanjutnya di bagian ultimate Nah disini Nambi akan memasuki status Winfall Bodanza Ini akan meningkatkan damage multiplier dan critical damage juga Di level 10 damage multiplier itu meningkat sekitar 150% dan critical damage nya meningkat 25% Lalu saat target musuh berstatus Proof of Depth menerima serangan basic attack skill atau ultimate dari rekan tim Aksi Nambi akan didahulukan lagi pos Setelah Nambi melancarkan serangan dalam jumlah tertentu Nambi akan keluar dari status Winfall Bodanza Jujur setelah melihat kitnya ini gue tuh tertarik untuk miliki dia ya Mengingat juga gue tuh suka banget sama karakter Jingyuan ya Dan buat teman-teman mungkin juga yang sudah nge-build Himeko yang sudah nge-chim sama Himeko Patut kalian dapatkan untuk memaksimalkan lagi damage dari serangan lanjutannya si Himeko Begitupun juga buat kalian mungkin yang sudah punya Clara ya Dan mungkin juga ini bisa dicoba juga dengan Hertha guys Karena Hertha kan juga memiliki serangan lanjutan ya Wah ini bisa naik down juga sih ini mungkin tier list dari si Hertha, Himeko, Jingyuan dan juga Clara untuk next MOC mungkin akan naik ya Apalagi kalau misalnya sudah ada relic yang bisa menambahkan damage serangan lanjutan gitu Tapi kita lihat aja nanti Nah kalau menurut kalian gimana guys komen aja di bawah ya Nah sekarang untuk bagian light cone-nya Ini memang topaz itu sangat suka sama hewan-hewan yang cute ya Nah di level 80 darahnya meningkat sebesar 1058 Attacknya itu 582 di level 80 Lalu untuk defense-nya itu 463 Nah untuk statusnya ini benar-benar bagus Meningkatkan 18% crit rate dan 30% damage serangan lanjutan si pengguna Lalu setelah pengguna melancarkan serangan lanjutan target musuh akan memasuki status team Efek ini dapat ditumpuk hingga 2 lapis Nah lalu saat rekan team menyerang target musuh berstatus team Setiap lapis team nanti akan meningkatkan 12% crit damage lagi yang dikibatkan Seperti total 24 untuk level 1 ya Ini juga bisa dibilang cocok juga buat Yancing ya Karena Yancing juga itu memiliki serangan lanjutan Untuk material asensinya seperti ini Ini no debat bagus banget menurutku Kalau misalnya kalian punya Stellar Jet lebih gacain guys Bagus ini bagus-bagus Lalu untuk Lightcon B4 lain yang rate up itu ada Fantastic Adventure ya Ini Destruction Ini juga oke Lalu Glanceback nihility Ini juga bagus buat Vela nih Lalu yang terakhir WP-nya Danheng Ini lumayan Kalian incar topas dan Lightconnya ini juga sangat worth it sih menurutku Untuk ke dalunya sendiri nanti kita cek setelah official release Nah untuk masalah kitnya jujur ini gue tertarik sih setelah melihat kitnya ya Karena gue pribadi juga pakai Jingyuan ya Yang mantapnya ini nih Proof of Death ya Yang mana ini kan bisa meningkatkan damage serangan lanjutan yang diterima sama target gitu loh Jadi bukan untuk damage serangan lanjutan yang dimiliki sama si topas ya Tapi untuk damage serangan lanjutan yang dimiliki sama seluruh rekan tim tuh Karena kan ini statusnya itu berada di musuh ya Jadi semua rekan tim yang memiliki damage serangan lanjutan ya akan bertambah juga damagenya Dan 50% di level 10 itu mantep sih Tertarik asli Oke komen di bawah menurut kalian gimana untuk topas satu ini Thank you semua buat kalian yang nonton dan insya Allah ketemu lagi di video gue selanjutnya guys Bye 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 bye